Chances Majuro masih ada sih, dan Chances Majuro masih nggak di tangan tim lain, masih di tangan mereka sendiri jadi intinya adalah tinggal menang melawan Execration aja, tinggal mereka menang melawan Execration, that's it jadi match perlentuannya nanti anggapannya kayak final, final dari AG adalah ngelawan Execration SMG udah fix, karena AG sama Execration ketemu, jadi nggak mungkin 5-2-2 ya salah satunya bakal 5 bisa, salah satunya bisa 5 poin, tapi nggak bakal 2 tim punya poin 5 ya sisa AG atau Exec, karena ketemu, karena ketemu soalnya dari 2 match terakhir, Execration masih bisa 5, AG masih bisa 5, cuman nggak mungkin 2-2-nya 5 either Execration-nya 5 atau AG-nya 5 soalnya kalau AG yang menang, kalau AG yang menang tadi ya, nah itu bisa tuh 4 tim poinnya poin 5 kalau AG yang menang tadi sih, intinya AG harus menang melawan Execration kalau Execration kalah sama Blacklist, AG boleh kalah dari Execration semoga ya, gue berharap aja ya, semoga waktu Execration ketemu AG, ini harapan gue sih Execration nge-respect band ya, nge-respect band hero yang diandalin sama AG cuy tinker kalau Execration nge-respect band, bagus ya wah, tinker yang ngeri nih, kita band so yeah, boleh tungguin match tanggal 31 nih, mau nggak mau mau nggak mau tungguin tanggal 31 fine, fine, intinya dia masih punya satu match lagi, dan itu match penentuannya jadi masih nggak tergantung tim lain, paling nggak tergantung siapa-siapa, nggak tergantung tim lainnya tergantung performa mereka sendiri, untuk ngelawan Execration nanti dan penentuannya disana, apakah dia berangkat ke Berlin apa nggak? kalau berangkat, gue happy banget actually, gue berharap banget AG berangkat ke Berlin come on man, Berlin cuy lu nggak pengen jalan-jalan ke Jerman cuy ketemu siapa tuh? ketemu Müller cuy, ketemu Müller ketemu Tony Cruz ketemu siapa lagi? ragil, nggak ragil sih ketemu Oliver Kahn cuy ketemu Ozil selamat menikmati selamat menikmati